Ilmu itu kalau enggak manfaat, bahaya. Jadi lawannya manfaat buat yang punya ilmu, kalau enggak manfaat ilmunya bahaya. Diancam dalam berbagai hadith, orang yang punya ilmu tapi enggak manfaat. Wa'alimun bi'ilmihi lam ya'amalan mu'adabun min qabli'ubadil wathan. Begitu disebutkan dalam syair Zubat. Wa'alimun bi'ilmihi lam ya'amalan. Orang yang punya ilmu tapi enggak mengamalkan il, ilmunya. Catat ya, bukan tidak mau mengamalkan. Bukan belum bisa mengamalkan, tapi tidak mau mengamalkan. Wa'alimun bi'ilmihi lam ya'amalan. Mu'adabun, dia disiksa min qabli'ubadil wathan. Sebelum para penyembah berhala. Artinya, nanti kalau masuk neraka itu, nerakanya orang yang alim tapi tidak mau mengamalkan ilmunya itu lebih ngeri. Lebih ngeri. Indahnya Islam di situ. Jadi orang yang mau belajar dan orang yang sedang belajar itu oleh Nabi Muhammad SAW, selain diberi semangat pahalanya besar, tapi juga diberi sedikit apa ya, ngomong ancaman yang enggak enak ya. diberi apa namanya itu, peringatan ya. Diberi peringatan agar ilmunya diamalkan. Kalau tidak, maka akan berbahaya bagimu dalam kehidupan akhirat, berbahaya. Karena itu syaratnya orang yang mau cari ilmu nomor satu, niat mengamalkan. Perkara belum bisa itu lain mah? Masalah, contoh. Dapat ilmu, ya dapat ilmu tentang sholat uruha. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Niat mengamalkan. Dan kalau bisa langsung diamalkan. Nanti ditanya sama temannya, kamu udah mengamalkan sholat uruha? Sudah. Berapa kali? Sekali. Sudah. Tapi baru sekali. Itu berarti mau mengamalkan, pengen mengamalkan. Tetapi belum istiqomah. Tapi ada orang-orang yang memang enggak mau mengamalkan ilmunya. Naudzubillah min zalik. Yang penting tenar. Saya dikenal punya ilmu. Saya enggak perlu mengamalkan. Yang penting orang udah tahu saya punya ilmu, saya alim, saya pintur, bla 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 bla. Tujuannya untuk menggunakan ketenarannya itu mencapai keuntungan dunia. Naudzubillah min zalik. Yang begitu diancam, akan disiksa dengan api neraka lebih dahulu sebelum para penyembah berhala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.